Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, lisan sering diibaratkan bagai pisau bermata dua. Dalam konteksnya dengan kehidupan akhirat, lisan dapat menjadi sumber pahala yang besar. Namun juga berpotensi menjadi sumber dosa dan kehancuran bila kita tidak arif dalam menggunakannya. Salah satu output dari lisan yang dapat membuat kita terjerumus dalam kehancuran adalah mengumpat. Nah menurut Imam Al-Ghazali mengumpat atau ribah merupakan kejahatan lisan terbesar yang bisa dilakukan seorang manusia sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta Berani bahwa dosa mengumpat lebih berat daripada perbuatan zina. Nah pemirsa insya Allah hari ini kita akan bersama-sama tolabul ilmi tentang betapa berbahayanya kegiatan mengumpat ini dalam agama. Untuk membahasnya sudah hari di studio ada ayah anda dan gurunda kita semua kita sambut Kaya Haji Harisaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah seperti kamu juga. Merah-merah hari ini supaya bersemangat di pagi hari ini ya. Membakar. Membakar. Kemarin sudah melewati puasa ini kita masuk syawal jadi mudah-mudahan semangat ibadahnya, semangat puasanya juga tetap ada ya Pak Kaya. Syawal itu maknanya meningkat. Oh nah kalau kemudian turun nah itu harus mengacabat. Enggak syawal berarti ya. Jadi supaya malah kualitasnya harus lebih baik daripada Ramadan kemarin ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara wasilah bagi kita semua ya Pak Kaya juga ya. Untuk menyaksikan Gapai Kemuliaan supaya kita terus meningkatkan kualitas iman kita hari ini. Masya Allah. Nah bagi anak mirsa saya juga mengingatkan yang memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Teks boleh, video juga boleh melalui nomor WhatsApp yang tertarik di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kaya melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kaya tema kita hari ini adalah mengumpat. Di akhir statement tadi menarik sih sebenarnya. Saya ingin ke situ dulu nanti mungkin Pak Kaya bisa memberikan penjelasan sebagai pembuka ya. Bahwa seperti tadi disebutkan dalam sebuah hadis, dosa mengumpat itu lebih berat daripada dosa zina. Bayangan saya zina kan sudah dosa. Maksimal dosa. Iya, dosanya sudah dosa besar gitu. Ini mengumpat lisan itu bahkan bisa dikatakan dosanya lebih berat dari dosa zina. Bagaimana kita kemudian mengerti atau memahami ini Pak Kaya? Baik, bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma wa'adu. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Al-Ghazali ada afatus sadisah at-taqa'ur. Petaka yang ke-6. Di dalam petakanya lidah itu adalah at-taqa'ur. Taqa'ur itu maknanya mengumpat. Mengumpat. Watashaddub. Mengucapkan kata-kata yang keras. Kasar gitu. Watakon lufus saja'i. Dan berlagak pemberani. Padahal orang yang ngumpat itu belum tentu dia jagoan gitu loh. Waktu dilawan dia sebenarnya takut gitu loh. Cemen juga. Sebenarnya cemen juga. Cuma gayanya. Udah selangit gitu. Nah lalu kenapa dia dikatakan lebih berbahaya. Lebih dosanya lebih besar dibandingkan dengan berzinah. Kita waktu membahas tentang konsep keutamaan beribadah. Ibadah itu ada ibadah muta'adiyah. Ada ibadah kosiroh. Ibadah kosiroh itu seperti haji. Umroh. Itu ibadah kosiroh yang kalau kita kerjakan itu bermanfaat buat kita. Tapi ada ibadah muta'adiyah. Maka haji kedua diberikan kepada orang lain. Haji ketiganya dikasih membebaskan pendidikan orang lain. Haji keempatnya diberikan modal menjadi pedagang kepada yang lain. Maka itu muta'adiyah. Lebih bermanfaat untuk orang lainnya. Nah dosa juga seperti itu. Kalau kita berzinah dosa kita cuma satu. Iya sih betul. Cuma satu. Tapi kalau kita ngumpat semua yang mendengar berapa banyak. Semua yang mendengar berapa banyak. Dikalikan aja itu bahasanya. Nanti semuanya jadi saksi bahwa kita buruk. Waktu kita ngumpat dulu ya. Kita pernah punya pemimpin yang gampang marah. Gampang mengumpat. Gampang mengatakan itu. Berapa banyak orang yang mendengar. Berapa stasiun televisi yang meliputnya. Itu menjadi saksi kejelekan. Nah jadi betapa memang jangan. Jangan melakukan pengumpatan ini. Takau'ur. Takau'ur ya. Iya takau'ur. Cuma sekarang ini rasa-rasanya kita tuh sering disuguhkan ya. Melalui mungkin media sosial. Gampang sekali orang sekarang tuh mengumpat ya. Mungkin ini juga jadi self reminder juga Pak. Kayak ini juga kritik, auto kritik untuk diri sendiri gitu. Apakah mungkin kita juga bagian dari orang-orang yang semacam ini gitu. Kesenggol dikit, keserempet. Wah kalau marah luar biasa. Kadang ucapan kebun binatang keluar semua. Menjelekan kata kasar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sampai. Ini oknum aparat pun juga karena mungkin gak bisa menahan emosinya gitu. Kadang yang sampai melepaskan tembakan dan lain sebagainya. Karena arogansi itu. Nah bagaimana ya Pak Kayak kita melihat kondisi yang seperti ini. Karena kayaknya orang tuh kok jadi gampang tersulut ya sekarang. Nah ini bisa jadi bahasan kita yang lalu punya korelasi dengan kajian kita ini. Jadi hati manusia itu kalau dia sudah menjadi beku. Dia sudah menjadi koswatul kolam. Hatinya itu sudah hitam. Ya maka akibatnya karena menaun. Jadi anggap saja takauur ini adalah kronisnya dari kerasnya hati kira-kira gitu. Jadi penyakit yang sudah menaun, yang sudah bertumpuk maka dia takauur. Padahal kalau dibalas dia bukan jagoan. Dia bukan jagoan ketika dilawan dia penakut. Dan dia itu bisa dibayangkan ketika yang membabat itu tadi. Ketingkatan ditangkap sama polisi nangis. Nanti bikin statement permintaan maaf gitu. Coba kita bisa lihat yang gagah perkasa dengan senjata, dengan parang ketika menebas, membacok dan sebagainya. Waktu ditangkap itu dia kencing di celana gitu loh. Dan dia menjadi orang yang nangis. Nggak sesuai benar ketika dia mengangkat parang. Dengan menangisnya itu nggak imbang gitu loh. Ini menunjukkan bahwa bukan identitas. Jadi takauur itu lahir dari sebuah kebekuan hati. Kerasnya hati yang terus-menerus manjang menjadi penyakit yang kronis kira-kira tubuhnya. Oke. Jadi sebenarnya penyebabnya kemudian kita gampang. Kenapa jadi kita gampang mengumpat, mungkin gampang berlaku kasar gitu. Berkata kasar tuh berarti dari salah satunya itu tadi kan penyebabnya adalah hati yang keras ya Pak. Berarti itu dari apa yang mungkin kita konsumsi nggak? Sudah pasti ya. Sudah pasti. Kan kita bahasan kemarin kan syahwat perut juga kan. Syahwat itu kan sumbernya dari makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu membentuk fisik dan metafisik kita. Maka makanan-makanan kalau yang dia makan yang tidak halal. Mana mungkin dia mau melakukan kemuliaan. Nggak mungkin. Itu sudah sunatulohnya emang begitu Pak kaya ya? Iya. Itu mengapa orang mu'min itu menjadi baik itu karena dia dari makannya sudah diseleksi. Nah kalau kemudian kita menghadapi orang yang begitu tuh emosinya meledak-ledak yang mengumpat dan kita menjadi sasarannya gitu gimana Pak Kei? Karena kan juga jadi tantangan juga jadi challenging juga buat kita untuk nggak membalas gitu rasanya kan kalau apalagi kita merasa kita nggak salah gitu. Diam. Nah ada sebuah fragmentasi di masyarakat itu ada orang ditabrak gitu. Tetapi yang motor yang nabrak mobil-mobilnya penyok gitu ya agak rusak gitu tadi. Kemudian si naik motor anak muda ini dengan petatang-petatang berdekati. Kemudian dibuka pintunya sama yang punya mobil. Tapi yang punya mobil cuma diam aja dia diam dia liatin. Itu dari tadinya keras mengumpat dan sebagainya sampai dia lemah sampai akhirnya minta maaf. Nah kalau dia lagi keras lagi takongur itu ditimpali maka itu jadinya ribut. Oke ya pasti. Tetapi karena dengan dia diam orang ternyata didiemin itu bisa melihat ke dalam. Cuma memang mobil rusak itu gambarannya gambarannya 1 juta setengah sampai 2 juta itu kelasnya itu tadi. Cering, cering, aduh gimana nih pusing gitu. Ternyata diam itu bisa menyadarkan orang. Oke. Bisa menyadarkan orang yang tadi kalau ditimpalin itu bukannya selesai itu. Malah bisa jadi ribut. Nah banyaknya ribut di perempatan, di persimpangan karena dua-duanya keras. Oh dua-duanya keras. Jangan. Jangan. Mau gak mau memang harus nangis. Api itu harus diciram dengan air. Maka dia akan padam. Jangan sampai kita justru jadi nyiram bensin ya. Gak kelar-kelar. Masya Allah. Menarik sekali Pak Kyi. Tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Mampir saja jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Perkenalkan nama saya Ahmad Raihan. Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah di Kota Suci Madinah Al-Munawwaroh. Saya sering mengikuti kajian Pak Kyiai lewat live streaming dari Kota Suci Madinah Al-Munawwaroh. Saya ingin bertanya Pak Kyiai. Sumpah serapah, berkata kotor, berkata yang kurang baik, atau berkata yang tercelah. Itu dibahas sangat mendalam dalam Tasawuf Al-Ghazali. Apa akibat dari orang yang sering sumpah serapah, sering berkata kotor, dan begitu juga orang yang sering berkata yang tidak baik. Menurut Tasawuf Al-Ghazali. Terima kasih atas jawabannya Pak Kyiai. Semoga Pak Kyiai sehat selalu. Wafakakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kyiai ini Madinah. Luar biasa. Baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari Mas Ahmad Raihan, yang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Luar biasa. Saya pikir, ajak-ajak tempelan. Enggak. Di Madinah Pak Kyiai, Masya Allah. Jadi rindu ya ke Tanah Suci ya, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya menuntut ilmunya di sana ya Pak Kyiai. Jadi pulang nanti bisa jadi dai juga kan luar biasa. Masya Allah. Oke, kembali lagi pada pertanyaannya Mas Ahmad Raihan ini luar biasa. Agak terdistrak ya dengan latarnya. Jadi kangen ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa ke sana. Ya Pak Kyiai, amin dan alamin. Jadi pertanyaannya sesuai tema Pak Kyiai di pembahasan kita di episode kali ini adalah bagaimana kemudian dampaknya kalau ada orang yang sering mengumpat, berkata kotor, berkata tercelak, itu terhadap diri sendiri itu akan seperti apa? Tadi seperti pertanyaannya Mas Ahmad Raihan. Baik, terima kasih Mbak Mila dan Bang Lehan yang di Madinah. Ada dua sekurang-kurangnya sejarah garis besar. Yang pertama di dalam salah satu hadis dijelaskan, inna abogadukum ilayya, sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian. Wa'ab adakum minni majlisan. Yang paling jauh tempat duduknya nanti di dalam sorga itu, Asar Sarun, Sar Sarun itu Kasirul Kalam, orang yang banyak ngomong. Banyak ngomong itu Allah gak suka, Nabi benci. Yang kedua, Al-Mutashaddiqun Afil Kalam, orang yang ngomongnya keras. Takka'ur, suka mengumpat. Jadi takka'ur itu kalau dibilang jauh dari Nabi itu maknanya bukan di sorga. Jadi cukup orang yang suka mengumpat, menjauhkan dia dari sorga. Itu maknanya. Nauzubillah min t'laik. Kalaupun dia seandainya dia bertobat, sampai dia juga setelah dikompensasi dosanya masuk sorga, dia gak bisa berdekatan dengan Rasulullah. Dia bilang, Apa'adakum min di majlisan yang paling jauh tempat duduknya dengan aku. Jadi rugi. Itu kerugian dari sisi keagama. Yang kedua, dari sisi mentalitas. Orang yang suka mengumpat itu, maka hatinya semakin keras dan semakin kotor. Kita masih ingat ya, diungkapkan pada waktu beberapa episode yang lalu, bahwa Al-Qolbu mir'atul mu'min. Hati itu cerminnya orang mu'min. Jadi kalau dia suka hatinya itu kotor, maka refleksinya juga kotor. Dan kalau dia mengotorinya dengan lidahnya, semakin kotor. Semakin keras. Semakin apa ya, enggak jelas itu. Burem. Burem. Saya cari tadi, nyari bahasa Indonesia nya, burem itu apa gitu. Iya, iya. Apa? Sebenarnya apa? Burem apa bahasa Indonesia nya? Iya, iya. Semakin kotor ya, semakin gelap, semakin... Iya gak sih? Burem. Ya makin burem. Hati itu kan makin akan gelap. Nah, jadi mir'ahnya itu tadi, kacanya itu, seperti cermin. Apabila cerminnya kotor, dia tidak akan menampilkan muka yang bagus. Mbak Milad, cantik. Amin. Amin. Kemudian, kemudian, bercermin, maka tergantung cerminnya. Kalau cerminnya kotor, dia tidak akan memantulkan kecantikan. Enggak bakal gitu. Maka oleh karena itu, cerminnya harus cermin yang bersih, kalau kita ingin mendapatkan kemurnian, ya, tampilan yang sebenarnya. Nah, orang yang suka mengumpat salah satu yang paling terjelek yang dia akan mendapatkan, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Dan kepuasannya itu, kalau ngumpat orang, ya, hanya seketika, dan dia menyesalnya bisa tahunan. Kalau dia tobat. Kita juga pernah, pada waktu muda, sebelum kita banyak belajar gitu, kita pernah gitu. Sampai saat ini, kata itu kita gak lupa, yang kita ucapkan itu. Nah, itu bayangkan cuma satu. Satu itu kita tidak bisa melupakannya. Kenapa saya mengucapkan itu? Dan ya Allah, hapuskanlah. Dan kalau ketemu dengan kata itu, kita selalu hati kita nyer. Kok bisa ya dulu begitu? Kenapa kita dulu melakukannya itu? Nah, itu menunjukkan bagaimana, kalau seandainya orang, yang kesehariannya itu memang mengumpat. Kita lihat ya, ada orang-orang yang memang keseharian. Suami istri itu isinya mengumpat. Mengumpat aja itu. Dia gak ngumpat itu kalau di kamar doang. Walaupun sebenarnya mereka mungkin, ya ini kan memang karena kita sudah deket, kan ada biasanya pertemanan yang karena saking, udah deketnya, kadang-kadang saling kata-katain gitu, padahal itu sebenarnya juga, apakah itu juga bagian dari mengumpat gak sih? Sebenarnya kata-kata yang menjelek-jelekkan. Tetap saja, dia dalam kondisi, posisi, apapun juga, tak hurgah boleh. Walaupun dari dulu memang, dia suami istri, tapi dulu bersahabat, sehingga udah biasa gitu. Udah biasa banget. Jangan dibiasakan ketika berumah tangga, membahasakan itu. Caranya bagaimana, si suaminya, atau si istrinya, yang pengen memulainya baik itu, jangan membalas. lama-lama, lawannya itu lama-lama, dia tidak akan mengucapkannya lagi. Oke. Jadi Pak Kiai, setelah mungkin tadi kita telusurin ya, kan ada banyak juga sebenarnya, sebab kenapa kita juga bisa jadi mudah mengumpat, atau mudah berkata, tercelah itu mungkin selain makan gitu misalnya, mungkin dari hati yang keras itu tadi. Sebabnya apa saja selain itu, dan obatnya apa? Supaya mungkin, kita sudah sadar nih, ya kayak ini kebiasaan buruk deh, ini memang harus gradientikan. Cara mengobatinya itu harus seperti apa Pak? Taubat. Semua dosa yang kita lakukan itu, cuma satu. Tabah ya tubuh, maknanya ar-ruju'u ilallah. Kembalikan kepada Allah, kemudian an-nadmu, kita menyesal. Al-azmu, al-layaudah, bercita-cita, tidak mau mengulang. Baru pada saat itu, dia bisa menangis. Jadi menangis itu, karunia Allah, pada saat seseorang itu, merasakan penyesalan, penyesalan terhadap perbuatan yang dia jerai. Jadi dia mesti sadar benar, jadi balik saja. Jadi orang ini mendengar umpatan saya, sakit nggak? Balik saja kalau dia yang diumpat. Nah, maka dengan cara itu, dia mudah untuk melahirkan sebuah penyesalan. Jadi semua dosa itu, kuncinya itu bertobat. Yang kedua, kalau itu sumbernya dari makanan, maka mesti dijaga makanan. Makanan, minuman, jangan sampai masuk yang haram, yang syumhat, jangan sampai mangkuk. Karena dia akan subur, ibarat pohon yang diberi, pupuk, dia akan menjadi subur, berkepanjangan. Dan itu, kalau takoh urut itu, udah maksimalitas dari sebuah, afatulisan, jeleknya sebuah perkataan. Belum lagi, misalnya kita berteman dengan lingkungan yang seperti itu, yang seolah-olah memang melazimkan ya, saling berkata kasar misalnya, atau saling ngata-ngatain lah bahasanya begitu. Itu juga harus, memang harus ditinggalkan ya Pak? Terutama Mbak Mila dan para pemirsa, anak kita, kadang-kadang anak kita, kok mengucapkan kalimat kasar? Maka sebenarnya, kita jangan marahin dia. Tapi kita tanya, tadi mainnya di mana? Oh main di sana, maka kita sudah bilang, kamu mainnya jangan di situ. Betul. Nah itu bahaya biasanya, karena anak-anak itu kan menyerap seperti sponsor. Dia gak ngerti kok, dengan perkataan yang dia ucapkan. Menurut dia mungkin gaya, kalau bisa menyeucapkan itu. Padahal ngeri-ngeri sedap juga ya Pak Gai, karena biasanya tiba-tiba terlontar nih, ngomongnya waduh, kita udah panik sendiri itu biasanya. Jadi, salah satu petaka yang dibicarakan, Imam Ghulzali secara serius itu, adalah takauk. Mengumpat. Berat, berat, berat. Baik. Pak Gai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda lagi. Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai, kemuliaan masih akan kembali, selanjutnya yang satu ini. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan. Gapai, kemuliaan dalam episode Bahaya Mengumpat. Pak Gai, kita lanjutkan. Saya ini kan orang Jawa Timur ya Pak Gai ya. Teman-teman juga ada yang dari, apalagi kalau udah saking deketnya, kadang-kadang ketemunya tuh udah keluarnya tuh, apa ya kalau bahasa kita tuh misuh-misuh gitu. Itu kan juga gimana ya, kita paham sebenarnya, itu tuh kadang-kadang kan kurang pantas, tapi karena saking deketnya, kita merasanya udah gak ada, udah gak ada batasan lagi. Itu gimana ya Pak Gai ya? Apakah itu juga termasuk, kita juga berpotensi mendapatkan dosa mengumpat? Mencuri kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama dia menganggap itu bukan kejelekan. Oh iya juga sih betul. Meso kalau sudah sebandino, lama-lama gak jadi sebuah kesalahan dia menganggap. Iya menganggapnya begitu. Saya termasuk pulangnya ke Madiun, ke Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kalau akrab, justru dia ngomongnya co. Iya betul. Padahal kata lengkapnya itu, sesuatu yang gak layak untuk diucapkan. Betul, betul. Ya oh pokok co. Kan niatnya sebenarnya gak mengumpat Pak Gai. Gak mengumpat, tetapi bahasa umpatan yang sudah dijadikan keseharian. Nah sebaiknya, saya punya pribadi, dan para pemirsa di Indonesia, ya di sebelah timur ini, di Jawa sebelah timur, jangan. Tetap saja sesuatu yang tidak bagus, walaupun di etalase, dia tetap menjadi sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi jangan meso-meso itu, jangan dibiasakan. Karena itu tadi kalau sudah menjadi kebiasaan, kemana-mana larinya. Itu bahkan bisa menguasai dalam kondisi marah, itu tanpa kita sadari. Yang keluar justru yang jelek-jelek ya Pak Gai. Kenapa tidak boleh dibiasakan? Ada hadis yang sifatnya prediksi. Nabi mengatakan, Nanti akan datang di satu zaman, setiap orang itu, Mereka itu kalau ngomong itu, motong, potong. Ngomong, dipotong. Tapi dengan perkataan-perkataan yang kotor. Kama takhal lulbaqarah al-khal abilisyani, seperti berebutnya ujung lidahnya sapi ketika mencari makanan. Berebutan begitu tadi. Itu zaman yang tidak bagus, itu termasuk afatul kalam. Orang sudah gak mau lagi, gak mau sabar lagi menunggu orang menjelaskan itu. Langsung potong, langsung menghatam. Itu zaman itu sudah diprediksi Kanada. Dan ketika kita lihat, Kita lihat sekarang ini seperti itu. Ya takhal lulunafil karam. Ya takhal lulunafil karam. Itu main potong, main ngomong. Padahal gak memberikan penghormatan orang untuk meluruskan masalah, menjelaskan. Klarifikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga dengan penilaian perkataan yang tidak bagus. Dan itu nyata-nyata sudah kita lihat sekarang banyak peninginan. Jadi yang ya ti alanas akan datang di kalangan manusia, itu sekarang sudah faktual. Faktual, betul-betul. Petaka itu. Bahaya. Pak Kiai, bagaimana kemudian kalau misalnya itu terbersit ya, kata-kata yang kasar itu tadi, karena mungkin kita tahu gak boleh nih diomong, tapi terbersit dalam hati. Kalau kita bisa menahannya, maka kita mendapatkan pahala karena kita tidak mengeluarkannya. Jadi ditahan ya? Tahan aja, ditelen aja. Dan itu telenan itu, kalau kita sadar ini mudah-mudahan berpahala. Dia gak menyakitkan. Tapi kalau dia gak mengingat kalau ini gak ada pahalanya, emang sakit di sini. Sakitnya itu di sini. Betul di sini. Oh jadi kita harus ada, bahasanya apa ya? Kita harus melawan itu. Supaya kita bisa mendapatkan pahala kebaikannya. Kita bilang, udah, terima saja. Kamu telan. Gak usah dilawan dan sebagainya. Ini berpahalanya besar. Gak sakit ya. Oke, jadi ingat-ingat itu aja. Tapi kalau kita malah kayak mulai, kayak di sini terus-terusan. Oh iya, kita yang buka lagi teleponnya. Tadi ngomong apa? Oke, makin misalnya. Aduh, memang dasar ya. Tapi terus aja dikasih umpan gitu dalam hati, meskipun tidak diucapkan, itu potensi. Pasti potensial. Itu mengapa? Kalau lagi marah, jangan deket sama gepeng. HP-nya jangan dideketin. Karena nanti kita akan menulis. Karena kita akan telepon. Jauhkan itu tadi. Nah Pak Kiai, ini satu lagi. Sebelum kita closing. Masya Allah, ini sebenarnya waktunya sudah injury time nih. Tapi mumpung. Ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya kita tuh ketika gak suka, kita kesel sama orang. Itu ngumpatnya itu tadi. Enggak lisan, tapi kenceng. Jempol kita kenceng. Nulis di status, di apa gitu. Itu gimana tuh? Sama tadi, Konji. Jadi gak boleh. Kamu bilang gini, kalau kamu tahan, kamu dapat pahala. Kalau kamu tumpahkan, kamu sedang membikin setan tertawa. Jadi kita suka membikin setan itu tertawa. Kenapa kita bikin dia tertawa? Karena kita ikutin. Jadi stop tahan. Kalau kita diam, kamu dapat pahala. Pasti kita akan diam. Pak Ki, terakhir satu lagi. Kalau kita misalnya sudah terlanjur mengumpat pada satu orang nih. Kita ngerasa kita tahu itu salah. Berarti kita harus minta maaf dong? Minta maaf. Minta maaf. Dan caranya kita kasih hadiah terlebih dahulu. Dua, tiga kali kita kasih hadiah, baru kita minta maaf. Gimana? Apa kabar ego Anda pemirsa? Itu berarti harus kita kalahkan ego kita. Masya Allah Pak Ki, ini menarik sekali maunya sih lanjut ya. Karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Tapi kita push pun dulu. Nanti kita insya Allah lanjut. Di kesempatan yang lain ya Pak Ki. Sehat-sehat kali ya. Amin, amin. Jadi senantiasa bisa berbagi ilmu dengan kita semua pemirsa. Tidak terasa. Saya sudah berjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bisa membuat manfaat. Mudah-mudahan. Kebaikan dan juga Allah Azza wa jelas menantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas latihan Anda. Saya Meladiyah Rahma dan Ki Haji Harisakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas latihan.